Intro Itu puding brownies namanya Dan dibuatnya simpel banget Kalau kalian pengen tahu, yuk langsung aja kita masak Blender dulu roti Ini aku kasih susu coklat Gula pasir Agar-agar bubuk Coklat bubuk Vanili Dan sedikit garam Kita tuang ke dalam pan Saus pan seperti ini Jadi basicnya ini sebenarnya kayak custard ya Kayak custard biasa Kayak kalian bikin pastry cream Atau flak Terus kita angkat kuning telurnya Kopi bubuk Nah ini tadi aku temper telur Dan si adonannya Kenapa nggak aku langsung masukin telur ke dalam adonan Karena adonannya panas banget ya Itu bikin telur kalian mateng Dan nanti tekstur dari custard kalian itu jadi kayak nggak halus gitu loh Kalau kalian langsung masukin tepung Jadi lebih baik di temper dulu Atau kayak tadi caranya Kita sebutnya temper Itu jadi ambil sedikit adonan Terus diaduk Dibalikin lagi Nah karena kali ini aku pakai loyang loaf yang kayak gini Atau loyang kayak bun cake Or something kayak gitu Aku mau kasih air dulu Di loyangnya Pokoknya pastikan loyangnya basah Biar apa? Biar si custardnya ini mudah dicopot Atau kalau kalian ingin gampang lagi Kalian bisa pakai loyang yang bisa dicopot Kayak spring form pan gitu Yang gampang dicopot Gampang dipasang lagi Itu juga memudahkan Nah Apis dikasih air jangan direlap lagi ya Kalau direlap lagi kering lagi nanti Jadi langsung setelah basah-basah ini Tuangkan si adonan custard yang udah kalian buat tadi Nah udah aku dinginin Di dinginnya sebenarnya tergantung ya suhu di fridge kalian Di kulkas kalian Tapi mungkin sekitar 2-3 jam Nah sekarang aku mau buat toppingnya nih Toppingnya aku pakai coklat dan almond Nah kali ini fat yang aku pakai minyak Coklatnya udah leleh Sekarang kita angkat dari stove Ini dia nih Jadi si pudingnya udah beku Lihat nih Karena kita kasih air tadi Jadi dia gampang banget dicopot Tuh Kali ini aku pakai almond yang udah di kulitin ya Tadi tanpa kulit Tapi kalau kalian mau pakai almond yang mau pakai kulit boleh Kali ya Teman Ek gampang Tari 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 Nah, ini mau aku garnish sedikit-sedikit Nah, ini dia nih, udah jadi Wuh, lihat Jadi teksturnya silky gitu, smooth Dan kayaknya enak banget Dan simple banget kan Cara buatnya tanpa oven, tanpa hal-hal yang ribet-ribet itu Cuma di blender, didinginin, and that's it Nah, buat kalian jangan lupa juga Dipraktekin, dipost, dan di-take ke Instagram Masak.TV Oke, thank you banget udah nonton webisode kita kali ini Jangan lupa nonton webisode-webisode kita yang lain Yang penting tetap di Masak.TV